Salah satu peristiwa yang terjadi pada tahap awal perkembangan embryo adalah gastrulasi. Gastrulasi ini berfungsi untuk mengubah embryo yang tadinya berupa kumpulan sel mirip bola berongga menjadi embryo yang memiliki tiga lapisan germinal. Embryo yang memiliki tiga lapisan germinal kemudian disebut dengan gastrula, terbentuk melalui proses gastrulasi. Nah, ketiga lapisan germinal yang menyusun gastrula itu adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm adalah lapisan sal terluar yang menyusun gastrula. Ektoderm ini berfungsi untuk membentuk kulit dan saraf. Kemudian, lapisan sel terdalam yang menyusun gastrula adalah endoderm. Sel-sel pada endoderm adalah menjadi bakal saluran pencernaan. Sementara, lapisan sel yang terletak di antara ektoderm dan endoderm disebut mesoderm. Sel-sel pada mesoderm ini adalah bakal pembentuk darah, otot, dan organ-organ urogenital seperti ginjal dan gonad. Nah, gastrula sih melibatkan terjadinya perubahan bentuk sel dan perubahan tautan antarsel. Karena sel-sel yang menyusun embryo itu saling bertautan. Nah, kalau tautan antarsel tersebut misalnya berubah, maka struktur sel yang ada di bagian itu bisa berubah. Kalau misalnya sel-sel pada bagian basal embryo ini, tautan antarselnya berubah, maka struktur sel di bagian basal ini bisa berubah dari mencembung seperti ini, berubah menjadi mencekung seperti ini. Itu karena terjadinya perubahan tautan antarsel yang ada di bagian basal ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, sel-sel itu bisa bertautan melalui beberapa jenis tautan antarsel. Nah, salah satu jenis tautan yang terdapat pada bagian apex sel adalah adherent junction yang menyusun adhesion belt. Protein yang menyusun adherent junction ini adalah, salah satu dantaran ini adalah filament actin. Nah, kalau struktur filament actin yang ada di bagian ini berubah, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sel pada bagian apex ini. Kalau divisualisasikan, posisi adhesion belt itu ada di bagian apex sel ini. Nah, bentuk sel itu ditentukan oleh susunan sitoskeleton yang ada di dalam sel yang bersangkutan. Kita mengenal ada sitoskeleton mikrotubul, mikrofilamen, ada filament intermediate. Nah, susunan sitoskeleton tersebut yang menentukan bentuk sel tempat dia berada. Jadi, sel yang tadinya berbentuk kubus seperti ini bisa berubah menjadi silindris kalau kemudian sitoskeleton yang ada di dalamnya mengalami perubahan susunan. Misalnya, mikrotubul yang ada di sel yang tadinya berbentuk kubus ini tiba-tiba memanjang, maka sel tempat dia berada akan ikut memanjang seperti ini. Jadi, bisa berubah dari bentuk kubus menjadi silindris kalau mikrotubul yang ada di dalam sel tersebut memanjang. Sama kalau misalnya terjadi perubahan pada tautan antar sel, misalnya filamen aktin yang menyusun adhesion belt yang ada di bagian apex ini tiba-tiba berkontraksi, maka ukuran sel yang ada di bagian apex ini akan menyempit. Kalau menyempit, kemudian sitoplasma yang ada di bagian apex akan terdorong ke bagian basal. Sehingga bagian basal lapisan sel ini akan melebar seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan sehingga lapisan sel yang tadinya permukaan apexnya rata berubah menjadi melengkung seperti ini akibat terjadinya kontraksi filamen aktin yang menyusun adhesion belt yang ada di bagian apex ini. Nah, gerakan-gerakan sel yang terjadi selama proses gastrurulasi itu disebut dengan gerakan-gerakan morfogenetik. Gerakan-gerakan sel tersebut bisa terjadi dalam bentuk kelompok sel, jadi selnya bergerak secara berkelompok, atau sel-sel itu bisa bergerak secara individual. Nah, gerakan-gerakan tersebut pada dasarnya ada lima jenis, jadi gerakan morfogenetik itu ada lima jenis. Yang pertama adalah infaginasi. Infaginasi ini adalah gerakan lapisan sel membentuk lekukan. Jadi kalau sel pada bagian basal embryo ini bergerak, kemudian membentuk lekukan seperti ini, ini yang disebut dengan infaginasi. Tapi kalau gerakan lapisan sel itu tidak membentuk lekukan, tapi dia membentuk tonjolan, dia ke sini arahnya, maka itu yang disebut dengan efaginasi. Nah, gerakan morfogenetik yang lain adalah involusi. Involusi adalah gerakan lapisan sel yang membelok ke dalam, kemudian meluas pada permukaan dalam. Jadi, gerakan lapisan sel yang membelok ke dalam, kemudian meluas di permukaan dalam. Itu namanya involusi. Nah, gerakan lain adalah epiboli. Epiboli itu gerakan lapisan sel luar yang menyebar. Jadi, kalau terjadi penyebaran lapisan sel yang ada di permukaan luar, ini namanya gerakan epiboli. Nah, gerakan ini mengikuti gerakan sel yang berinvolusi tadi. Gerakan morfogenetik lain adalah delaminasi. Delaminasi adalah gerakan sel yang menyebabkan terjadinya pemisahan lapisan sel. Jadi, sel yang tadinya satu lapis berubah menjadi dua atau tiga lapis. Jadi, misalnya kalau sel yang ada di lapisan ini meninggalkan lapisannya, kemudian membentuk lapisan baru. Nah, ini yang disebut dengan gerakan delaminasi. Nah, ada juga sel-sel yang bergerak secara individual. Jadi, dia bergerak sendiri-sendiri. Tidak berkelompok seperti yang terjadi pada invaginasi, involusi, dan sebagainya. Nah, misalnya ingresi. Ingresi itu adalah migrasi sel-sel secara individual dari satu permukaan masuk ke suatu area tertentu. Jadi, misalnya kalau sel-sel yang diberi warna pink ini tadinya berada di lapisan sel yang diberi warna biru ini, tapi karena kemudian ikatan antar selnya mengalami perubahan, sehingga sel tersebut lepas dari lapisannya, nanti sel-sel tersebut akan lepas secara individual menuju ke area yang ada di sini. Lepasnya secara sendiri-sendiri. Itu namanya ingresi. Misalnya, pada proses pembentukan mesen kim primer pada blastula si ercin, itu adalah salah satu contoh gerakan ingresi. Ada namanya migrasi. Migrasi itu gerakan sel secara individual tapi meniti di sepanjang matriks ekstra sel. Jadi, bergerak secara individual tapi meniti di sepanjang matriks ekstra sel. Misalnya, gerakan bakal sel germinal dari usus belakang memanjat ke dorsal menuju ke bakal gonad yang sedang berkembang melewati matriks ekstra seluler fibronektin yang ada pada mesenterium dorsal. Itu adalah contoh gerakan migrasi. Ada gerakan morfogenetik yang lebih kompleks, misalnya gerakan konvergensi ekstensi. Gerakan konvergensi ekstensi ini adalah gerakan sel yang menyebabkan struktur tertentu dari embryo mengalami penyempitan. Penyempitan itu terjadi akibat sel-sel yang ada di bagian lateral embryo bergerak ke tengah mendekati sumbu anteroposterior embryo. Itu adalah gerakan konvergensi ekstensi. Jadi struktur yang tadinya lebar seperti ini berubah menjadi menyempit seperti ini. Karena sara-sara yang ada di bagian lateral bergerak ke tengah sehingga jumlah sehingga struktur yang tadinya lebar kemudian menyempit seperti ini. Itu gerakan konvergensi ekstensi. selamat menikmati selamat menikmati